Pemirsa memasuki pertegahan bulan Ramadan, parsel lebaran menjadi salah satu yang banyak tipu rumah syarikat untuk hantaran lebaran. Beragam jenis parsel dengan berbagai varian ditawarkan, mulai dari makanan hingga souvenir. Dan berikut liputan selengkapnya. Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hingga kini masih menjadi salah satu destinasi masyarakat yang ingin membeli parsel. Buka 24 jam non-stop di tempat ini, beragam jenis parsel ditawarkan. Mulai dari parsel makanan kemasan, hingga parsel souvenir seperti cangkir, kerabi, ataupun alat makan cantik. Kita kan gak nyetok, kita semuanya serba baru. Serba baru semua. Selain banyak pilihan, harga yang ditawarkan pun beragam. Mulai dari 100 ribu hingga kisaran jutaan rupiah pun tersedia. Rencananya sih buat lebaran ya, kan udah mau hari Idul Fitri ya, nah untuk biasa lah, untuk rekan sejak wat. Temen disini emang kualitasnya bagus, terus emang dia parselnya awet, maksudnya gak gampang rapuh aja. Jadi kita memilih disini. Ini kan rata-rata kan gak semuanya makanan sih, kita kan yang di... Jadi... Apa sih? Souvenir ya? Souvenir. Mendekati hari raya, bagi tantaran ini semakin banyak di buruh masyarakat yang ingin berbagi dengan keluarga, sanat saudara, ataupun kerabat saat perayaan hari raya lebaran nanti. Pemirsa parsel memang lekat dengan perayaan hari-hari raya. Salah satunya hari raya Idul Fitri. Tips untuk mengantisipasi kadar luarsa pada parsel-parsel lebaran. Mengingat yang ada di dalam bingkisan parsel lebaran ini kebanyakan memang makanan-makanan kemasan pemirsa. Dan disini salah satu tips yang bisa kami berikan yakni dengan melihat tanggal kadar luarsa yang kebanyakan memang terdapat pada bagian depan kemasan-kemasan makanan yang ada di dalam bingkisan parsel. Dan juga tips kedua, yakni dengan membeli parsel kombinasi atau yang terdiri dari makanan dan juga souvenir pemirsa. Dan kami juga sempat berbincang dengan para pembeli disini yang membeli parsel-parsel lebaran. Mereka memang membeli parsel dalam jumlah banyak atau dengan istilah borongan. Tetap teliti dalam membeli parsel agar bisa dibagikan kepada orang terkasih Anda. Dari Jakarta, Jencahya, Nibayulelai News melaporkan.